Guna memastikan harga tetap stabil di pasaran, Pemkap Tanjung Jabung Barat melakukan sidak harga pasar. Dari sidak pasar tersebut ditemukan beberapa item kebutuhan mulai merangkak naik, namun masih dalam batas wajar. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan sidak pasar, celang Hari Raya Idovitri 1444 Hijriah. Sidak pasar ini dilakukan guna melihat harga paham pokok di tingkat pedagang. Dalam kesempatan ini, asisten perekonomian dan pembangunan Firdaus Katab mengatakan sidak pasar ini wajib dilakukan guna mengetahui harga paham pokok maupun sempakok di tingkat pedagang, dan jikapun naik masih dalam kategori wajar. Dalam sidak ini diketahui harga ayam potong masih diharga Rp30.000 per kilonya, cabai merah Rp40.000 per kilonya, daging sapi segar Rp160.000 per kilonya, sedangkan kebutuhan bahan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan jenis sayuran masih dalam kategori stabil. Selain itu, untuk stok bahan pokok celang lebaran ini masih mencukupi, atau tersedia dengan baik di tingkat agen maupun pedagang. Meski beberapa item mengalami kenaikan, namun masih dalam kategori wajar. Menyelang Amin 3, Amin 4, Amin 3 ya, kemarahan ini. Tadi kami sudah memantau baik ke distributor maupun ke pengecer, mulai dari daging, temblur, daging ayam, hanya memang cabai, bawang ya. Hanya memang di daging sapi segar, itu ada kenaikan sedikit ya. Kiraannya, biasanya pasar kalau normal Rp150.000, tapi dengan kebutuhan meningkat, harga bergerak naik menjadi Rp160.000. Nah, kita mengendalikan dengan kopi melalui bulok, dengan daging buku, harga yang kita turunkan berkisar antara Rp90.000 dan Rp95.000. Terima kasih telah menonton!